selamat menikmati bunda-bundaku yang cantik pulangnya bawa belanjaan banyak banget namanya juga di kampung belanjaannya harusnya sih gak bawa sayuran seperti ini kan di kebun banyak oh iya ternyata ini sayuran yang ketinggalan di rumah mbah uti kemarin pas pulang dari rewang sebagian ini aja yang ijo-ijo ijo-ijo gitu yang lainnya ini beli di pasar alhamdulillah banget suamiku itu baik hati ah beginilah bun kalau ngomong tuh kadang-kadang kelihatannya nerotos nah ini vitamin tapi sebenarnya kadang-kadang ya gak nduk alias macet-macet karena ya itulah ya pikiranen kadang-kadang mikirin apa pikirannya dimana ngomongnya apa ini ya namanya juga emak-emak yang udah tuwir ya ya begindang-indang ya kondisinya ngomong aja kadang pabelit nah ini adalah ragi tempe karena suami setiap hari membuat tempe dan aku kadang membantuin kadang-kadang tidak mau membantuin pokoknya tidak mau ya bun karena pekerjaan yang lain itu juga bejibun alias penyak banget gitu oh iya ini alhamdulillah tempenya udah abis semuanya tak kerupuk-kerupuk ini adalah kerupuk yang dibawa terus yang lempam itu kembali kami ganti dengan kerupuk yang baru gitu tapi alhamdulillah kembalinya gak banyak ini abis bongkar-bongkar si obrok alias pajero nya suamiku sekarang aku makan semuanya tak tinggal habis ditawarin si bocil-bocil ditawarin ini empek-empek kesukaanku banget alhamdulillah suami bawain terus langsung tak santap dengan senang hati tanpa ragu-ragu dengan ikhlas banget aku makan semuanya dan ah ini enak banget ada kuah empek-empeknya terus ada rasa teri-teri ebinya gitu kuahnya ini tak tambahin cabai mentah diiris-iris cabai japlak alias cabai yang pedes banget gitu loh bun enak banget oh iya ini malam hari ya bun malam harinya tiba-tiba udah malam hari ya bun soalnya kalau diratain banget semuanya dimasukin gini durasi bun durasi durasi jadi ini tiba-tiba udah malam hari malam harinya anakku ini pengen gendong ya bun gendong sambil membuat mie katanya pengen banget makan mie rebus jadi mie yang direbus bukan mie goreng karena dia lagi pengen yang direbus biasanya suih mie goreng loh bun tapi ternyata tiba-tiba pengennya mie rebus gitu jadi kita saksikan si emak-emak sambil menggendong ya bun ini kan abis sakit jadi tinggal ngalemnya ya bun gak apa-apa lah ya ngalem-ngalem dikit yang penting dia mau minta makan dan mau makan soalnya kemarin-kemarin tuh gak mau banget makan malas banget terus lemes banget gitu jadi sampai kurus alias cungkring badannya tuh jadinya pas pak gendong tuh gak terlalu berat alias enteng ringan dan akhirnya aku bisa menggendong-ngeneng sempurna karena tidak berat itu tadi oh iya yuk kita mulai bikin mie nya ya ini udah malam banget loh sebenarnya udah siap-siap mau tidur gitu tapi ternyata minta mie ya udahlah gak apa-apa sekarang kita bikin dulu dicemplungkan dan tinggal menunggu madeng rasanya lebih mantep banget malem-malem mau tidur makan mie jadi pengen oh iya ini habis ini ternyata aku juga ikut makan loh bun soalnya anakku gak habis kalau satu dimakan sendiri ini kan banyak aku aja belum tentu habis ya beginilah bun gayanya kalau digendong tuh cengar-cengir-cengar-cengir seneng banget jadinya tuh dia lagi pengen minta gendong aja mau bobo sebenarnya udah ngantuk tapi lapar nah itu yang dia rasakan ngantuk lapar jadi bingung terus gendong aja lah toh aku kan sekarang jadi enteng gak berat gitu mungkin ya dalam hatinya buat adik-adik yang ada di rumah dimana aja berada kalau ngeliat jangan ditiru ya soalnya adik rafifnya ini kan barusan sakit jadinya lagi ngalem-ngalem dikit gitu terus sekalian ini cuman bikin anu aja ya bun dia seneng kalau bikin konten gendong gitu jadi tak selipin pas lagi masak atau kadang-kadang lagi nyapu ini udah lama banget gak ada selipin selipin selipan kok selipan sih gak diselipin gendong dalam kegiatan ya bun jadinya dia nagih gitu soalnya biasanya sambil nyapu kadang-kadang ada gendongnya gitu dia seneng jadi kalau kita ngonten atau bikin video ini kan kegiatan sambil ngomong ya bun jadi apa aja yang membuat kita seneng mungkin beres-beres rumah tapi anak juga tetep gak dicuekin gitu loh sambil gendong sambil masak dan lain sebagainya itu kayaknya udah ngantuk berat tapi karena lapar itu tadi ya bun eh tak cicip dulu maaf seger saking segernya akhirnya kita tersenyum-senyum sambil bergaya ini kayak foto cengar-cengir ya bun ini namanya gaya foto cengar-cengir oke setelah foto cengar-cengir sambil megang piring beberapa saat kemudian kita lanjut ke depan untuk makan ya bun soalnya dapur tuh gelap lampunya tuh yang terang malah di bagian produksi tempe alias suami mengerjakan hal-hal tentang pertempean itu yang besok kita jual oke kita siap-siap ke depan tuh gelap ya inilah istana kami ya bun istana penuh berkah insyaallah amin amin ya robbal alami jadi kalau bikin konten sambil konten kalau bikin konten atau video sambil ngomong itu seneng ya bun udah kegiatan di rumahnya gak bikin jenuh jadi kita sambil bergaya-gaya ria berselsif kok aku ngomongnya jadi belepotan gini toh bun padahal kan biasanya belepotan juga sambil berselfie-selfie ria sambil berketiwi-ketiwi ketawa-ketiwi gitu udah ah udah malam bobok dulu ya bun nah setelah pagi harinya aku tuh bangunnya biasanya jam 4 ya bun untuk menyiapkan sarapan sang suami sebelum berangkat bekerja nah hari ini atau kali ini pagi ini udah bikin teh sekarang masakin ikan cuma 3 aja karena mau dipenyet-penyet alias digeprek abis itu lalapannya temannya si lele itu tadi adalah rebus daun lembayung lembayung lagi lembayung lagi lembayung maning lembayung maning ya kemarin lembayung ya bun sekarang lembayung tapi gak apa-apa lah ya soalnya enak banget gitu jadi direbusnya juga tetep warna tuh hijau gitu seneng banget loh aku sama daun lembayung buat ibu-ibu yang punya daun lembayung boleh dong dikasih ketawanya jelek ya oh ya ini setelah metik-metik sambil menunggu si ikan terus akhirnya dibalik dulu ya bun biar gak gosong biar gak mehong alias biar gak tutung jadi oh ya jangan lupa juga ya bun kalau goreng ikan itu kepalanya jangan sejajar atau sebelah berbalikan arah gitu ya bun biar gak ngobrol biar cepet matang gitu canda bun soalnya ini ngantuk banget aku ini siang ya bun ini siang dagingnya tenggedalangnya tuh siang pas suami lagi ke pasar sana lagi mainan sendiri oke sekarang kita lanjut metik-metik atau meritili si lembayung atau daun kacang tersebut sekarang kita petik-petik-petik oh ya sebelahnya tuh ada kembang genger kalau disini bilangnya atau bunga genger lah pokoknya sayuran itu nah itu tuh ternyata mau tarbus gak jadi buat besok aja lah di oseng-oseng kayaknya lebih mantap oh ya ternyata si ikan lele karena posisinya tidak bersejajar kepalanya gak ngobrol makanya udah mateng terus tak angkat ya bun nah ini siap-siap merebus daunnya buat temen alhamdulillah airnya udah mateng rebusnya cepet banget ya bun langsung lap mateng nah ini menu hari ini sebelum suamiku berangkat lele sambal penyet alias geprek terus rebus daun lembayung terus ada tempe goreng terus ada ini bakso goreng kemarin tuh ceritanya beli bakso bun tapi rasanya gak karuan ini lelenya cuma tiga aja soalnya anak-anak tuh gak mau bun banyak durinya terus dia makan yang lain telur kek apa-apa gitu lah pokoknya yang lain nah ini khusus buat suami nah ini buat anakku seneng banget sama sambal ikan asin anak yang gede terus itu ada juga cipir 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 jelek banget sih suaranya oke udah dulu aja ya bunda video kali ini alhamdulillah udah panjang banget durasi bun durasi sekarang suamiku mau sarapan dulu sebelum berangkat oke terima kasih sudah menonton haturuhu terima kasih matahasura assalamualaikum bye 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 Terima kasih.